Kabupaten Ngada didampingi Ketua DPRD dan DIMKASI PIDOM Kejaksaan Negeri Ngada serta Forkopim dan lainnya meresmikan peluncuran pengoperasian bala unit uji berkala kendaraan bermotor. Hal ini merupakan upaya dalam mendukung percepatan pembangunan di bidang jasa angkutan di Kabupaten Ngada. Gedung pengujian kendaraan bermotor yang diresmikan ini dibangun pada tahun anggaran 2021 dengan anggaran APBD yang dialokasikan sebesar 3,3 miliar rupiah. Untuk pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dan sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor, pada tahun anggaran 2022, Dinas Perhubungan mengalokasikan anggaran melalui pinjaman daerah lebih dari 3 miliar rupiah. Hal tersebut untuk memudahkan dalam sistem pelayanan dan program Smart Card Blue sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Balai pengujian kendaraan bermotor kita di Kabupaten Ngada ini sudah bisa dilakukan. Kita mengharapkan semua pemilih kendaraan yang wajib uji, yaitu kendaraan angkutan barang, kendaraan angkutan rupang berpelaturi, dan kendaraan-kendaraan yang wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor. Jadi memang selama ini menjadi kendala kami adalah retribusi itu nilainya kecil sekali, karena kami berdoman acuanya adalah para perda yang lama. Tetapi dengan penyesuaian-penyesuaian perda yang baru ini, itu kami sangat optimis bahwa PAD kita akan meningkat. Dengan kendaraan yang cukup banyak, dalam waktu setiap 6 bulan kalau dilaksanakan uji berkala secara rutin, dan semua kendaraan terjadi uji di sini, maka itu pendapatan asli daerah akan meningkat cukup signifikan. Bupati juga mengajak semua elemen terkait dari tingkat Kabupaten hingga Pedesaan untuk mensosialisasikan kepada warga yang mempunyai kendaraan, namun belum dilakukan pengujian, untuk datang melakukan pemeriksaan rutin setiap 6 bulan sekali. Dari Bajawa NTT, Elvin Basan, Santara TV melaporkan.